Saya mempunyai sebuah keyakinan apabila seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan ditetapkan dan diberikan mandat untuk melayani Tuhan saya punya keyakinan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita seperti yang sudah difirmankan bahwa Allah ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya nah disinilah peranan kita sebagai seorang hamba Tuhan itu mengeksplorasi karunia roh kudus seperti apa yang Tuhan sudah beri kepada kita dan itu dieksplorasi semaksimal mungkin shalom saudara-saudara pentakostal podcast menyapa anda di saat ini saya Gernaida bersama-sama dengan saudara sekalian saudara waktu adalah kesempatan maka setiap orang perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena hari yang kita sudah lalui tidak akan mungkin terulang lagi waktu akan berjalan terus maka kita perlu memanfaatkannya dengan baik hidup juga adalah tantangan life is a test karena hidup adalah tantangan maka kita harus lalui bersama bersama dengan saya hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani baik di gereja maupun di marketplace bersama dengan saya adalah Bapak Pendeta Dr. Gede Widyade MBA MTH beliau juga adalah anggota komisaris dari Bank Perkreditan Rakyat Universal Karya Riau selain itu Pak Gede adalah gambala sidang dari jemaat GBI Gihondi Pekanbaru juga adalah ketua rayon 12 dimana beliau juga dipakai oleh Tuhan untuk mengayomi banyak gereja dan beliau merintis banyak gereja di dalam negeri maupun di luar negeri karena hatinya memang adalah hati seorang misi gereja yang misioner nah untuk mempersingkat waktu kita akan bertanya dengan beliau beberapa hal penting mengenai kesempatan dan tantangan Shalom Pak Gede Shalom Ibu Gernaida apa kabar nih Bapak wah luar biasa saya senang sekali diundang seperti ini baik Bapak ini di hari-hari belakangan kan cukup sibuk dalam pelayanan membantu masyarakat kira-kira rahasianya itu seperti apa itu Pak? yang punya waktu adalah Tuhan jadi saya berdoa lah kepada Tuhan Tuhan dengan waktu 24 jam ini beri hambamu hikmat menggunakan waktu itu sehingga dengan waktu 24 jam hambamu menjadi berkat bagi banyak orang seperti itu Bu oke jadi waktu yang kita punya ini kan sama buat semua orang 24 jam 1 hari tetapi kenapa ya Pak Gede ada yang 24 jam itu hasilnya jadi maksimal tetapi ada yang lain juga tidak menghasilkan apa-apa menurut Pak Gede apa yang terjadi? ya waktu itu sebenarnya ada dua satu adalah kronos satu adalah kairos kronos itu bagian daripada kita yang merencanakan yang mengatur contohnya setiap detik menit jam hari minggu bulan tahun kita yang atur jadi kita harus punya rencana kerja yang baik tapi yang kedua adalah kairos itu waktunya Tuhan dalam waktu kronos yang kita atur dengan baik disitulah Tuhan memberkati yang membedakan adalah apakah kita dapat merencanakan waktu yang kita punya 24 jam itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan baik ada jadi ada kronos yang dimana kita harus mengatur sedemikian rupa ada kairos betul waktu yang diberikan oleh Tuhan betul Pak Gede sebagai hamba Tuhan kesempatan-kesempatan apa sih yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan baik itu sebagai PDP PDM PDT Gembala Sidang semua hamba Tuhan diberikan juga kesempatan menurut Pak Gede kesempatan apa yang Tuhan berikan bagi hamba-hamba Tuhan sebenarnya kesempatan itu banyak sekali Bu jadi yang pertama kalau panggilan seorang hamba itu full timer sepenuh waktu tentu dia harus sepenuh waktu dan sepenuh hati dia melayani pekerjaan Tuhan namun kadang-kadang di dalam melayani pekerjaan Tuhan secara materi mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nah oleh sebab itu hamba Tuhan yang dipanggil sepenuh waktu ini sebenarnya boleh juga punya pekerjaan sampingan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab dan juga tidak membuat dia serakah dan melupakan panggilan utamanya nah jadi kesempatan sebenarnya sangat terbuka nah kemudian apabila seorang hamba Tuhan yang masih dia juga melakukan pekerjaan di ladang pekerjaan di dunia kerja tentu dia harus menekuni disitu nah sekarang saya mau kembangkan kesempatan apa yang Tuhan buka banyak sekali buka mata buka telinga untuk melihat kesempatan dan mendengar kesempatan itu tapi ujung-ujungnya sebenarnya kesempatan itu tidak jauh dari kita sendiri Ibu yaitu apa yang pertama kita punya keterampilan punya pengetahuan punya talenta punya bakat punya hasrat punya pengalaman jadi tidak jauh-jauh dari sana apa keterampilan kita bakat, talenta ya hasrat hati pengalaman itu yang kita kembangkan jadi prinsip pengembangan talentalah yang kita pergunakan Ibu yang satu harusnya mengembangkan dua yang dua jadi empat yang lima jadi sepuluh demikian bu Pak Gede Pak Gede kan ada ungkapan yang mengatakan gini oh saya hamba Tuhan saya pelayan Tuhan full timer jadi tugas saya hanya di gereja saja jadi tidak mengerjakan bagian yang yang lain misalnya seperti tadi ada bakat ada talenta ada kemampuan-kemampuan keterampilan yang lain sehingga bisa saja hamba Tuhan yaudah di gereja saja hanya mengandalkan kemampuan finansial dari gereja padahal kalau tadi percakapan dengan Pak Gede ini kan agak kurang kurang tepat juga ya Pak ya itu menurut Bapak gimana? ya saya belajar dari firman Tuhan jadi ada panggilannya seperti Petrus lah Petrus itu menggunakan sepenuh waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa mempunyai pekerjaan sampingan kemudian berbeda dengan Rasul Paulus dia juga sepenuh waktu dia melayani Tuhan sepenuh hati juga melayani Tuhan namun dia punya pekerjaan sampingan jadi tidak ada yang salah dalam konteks ini tidak ada yang salah nah hanya esensinya ini yang mesti kita pegang walaupun punya pekerjaan sampingan tapi tidak boleh melupakan panggilan utama sehingga kecondongan hati hanya untuk melakukan pekerjaan sampingan tapi melupakan panggilan utamanya misalnya seperti saya sebagai seorang gembala sebagai seorang gembala punya tanggung jawab punya tugas yang harus saya kerjakan dengan baik nah itu tidak boleh dilupakan tetapi ada tujuan lain kalau mempunyai pekerjaan sampingan ibu yaitu bukan mengumpulkan kekayaan tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dan menjadi berkat buat jemaat atau sesama yang membutuhkan kira-kira begitu berarti seorang hamba Tuhan perlu melihat ya kecakapan atau kemampuan yang dimilikinya harus dieksplorasi sedemikian rupa bagi hamba memenuhi kebutuhan sendiri betul jadi kalau gereja masih kecil berarti dia harus melihat sejumlah peluang-peluang dimana Pak Pendeta atau Bapak Gembala harus mengembangkan diri betul nah seandainya nih Pak Gede keterampilannya kurang misalnya oh dia tidak bisa melakukan yang lain di luar apa namanya ilmu teologi yang dimilikinya lah sebagai hamba Tuhan nah apa yang harus dilakukan apakah misalnya seorang hamba Tuhan yang harus belajar kursus misalnya supaya ada keterampilan yang lain agar dia bisa mengembangkan diri bagaimana menurut Pak? ya saya mempunyai sebuah keyakinan apabila seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan ditetapkan dan diberikan mandat untuk melayani Tuhan saya punya keyakinan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita seperti yang sudah difirmankan bahwa Allah ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya nah disinilah peranan kita sebagai seorang hamba Tuhan itu mengeksplorasi ya karunia roh kudus seperti apa yang Tuhan sudah beri kepada kita dan itu dieksplorasi semaksimal mungkin nah sehingga Tuhan akan memberdayakan kita secara maksimal dan dari pemberdayaan itu menghasilkan sesuatu yang mencukupkan kebutuhan keluarga kita namun kita juga diberikan talenta bakat ya yang sebenarnya sebelum kita dipanggil itu mungkin juga sudah kita kerjakan nah alangkah kurang bijaknya kalau kita menutup ini seperti saya saya punya pengalaman adalah menjadi seseorang yang berkarir di dunia keuangan di dunia perbankan di perbankan kurang lebih saya 12 tahun berkarir kemudian di dunia keuangan yang lain venture capital saya 9 tahun jadi 21 tahun sayang sekali kalau 21 tahun ini saya endapkan jadi saya tetap lipat gandakan tetapi saya tidak mau untuk melipat gandakan tetapi arah mata hati saya kepada yang ini bukan sehingga saya mengambil sebuah posisi ya posisi pekerjaan itu sebagai komisaris komisaris itu menggait direksi untuk tetap dia itu pada jalur tujuan perusahaan itu jadi saya tidak menyita waktu waktu saya tidak tersita di sana hanya untuk mengurusi itu begitu ini baik ini berarti Pak Gede ini kan menyeimbangkan menyeimbangkan antara panggilan tetap karena Pak Gede seorang yang peduli dengan pendidikan teologi jadi kalau boleh dikatakan pendidikan teologi mumpuni pendidikan di bidang keuangan keterampilan di keuangan juga sangat mumpuni ini menarik Pak bagaimana Bapak bisa menyembangkan ini antara gereja kalau saya boleh katakan di satu sisi yang marketplace bagaimana Bapak bisa menggiring dua-duanya untuk bisa digunakan melayani Tuhan saya buka saya buka rahasia boleh ini justru mesti buka supaya orang lain juga belajar saya buka rahasia jadi setiap tahun saya membuat yang namanya goal setting saya membuat goal setting nah goal setting itu harus berimbang contoh saya membuat goal setting yang pertama sekali goal setting untuk peningkatan spiritualitas contohnya setiap hari membaca Alkitab 6 pasal kemudian setiap bulan saya membaca buku-buku rohani minimal 2 buku sampai 3 buku rohani yang berhalaman 150 halaman kemudian yang ketiga tentu melakukan saat teduh tidak pernah bolong-bolong ya saat teduh ini relatif ya bu bisa setengah jam bisa satu jam intinya setiap hari menyediakan waktu khusus dengan Tuhan itu dari aspek peningkatan spiritualitas tahun demi tahun itu terus bertumbuh aspek spiritualitas ini dia tidak boleh stuck terus bertumbuh yang kedua adalah aspek sosial saya maluk sosial saya juga mesti berkawan dengan teman-teman yang lain baik yang ada di keuangan maupun yang ada di dalam di gereja nah saya bersosialisasi dengan teman-teman membangun hubungan dengan teman-teman yang lain ini harus meningkat nah saya punya goal setting itu setidak-tidaknya setiap hari saya menambah teman satu saja setiap hari teman baru begitu ya baik itu anggota jemaat maupun yang di luar anggota jemaat nah yang ketiga adalah aspek keuangan nah aspek keuangannya apa contohnya saya mulai melakukan menabung setiap bulan saya menabung berapa menyisihkan dari penghasilan saya misalnya satu juta nah itu mesti konsisten setiap bulan satu juta satu juta satu juta nah tabungan pun juga ada berjenis-jenis ada tabungan untuk jangka panjang itu tidak saya ambil kemudian ada tabungan operasional untuk kebutuhan sehari-hari kemudian ada tabungan untuk berderma bu nah karena sebagai gembala itu sering sering itu mendapat didatangi oleh jemaat oleh orang lain pak tolong saya dibantu itu dari tabungan berderma itu saya sisihkanlah 2,5-5% setiap bulan untuk tabungan berderma itu nah kemudian yang keempat adalah aspek pengembangan diri karena diri kita juga harus dikembangkan dari waktu ke waktu nah bagaimana cara mengembangkan saya punya goal setting bu pertama mengikuti seminar baik dalam negeri maupun luar negeri baik online maupun on-site setidak-tidaknya satu tahun itu empat kali saya ikut seminar itu untuk menambah wawasan pengetahuan memperbesar kapasitas saya disitu ya nah kemudian apalagi yang saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan diri adalah dengan membaca buku terus menerus yang terkait dengan apa yang saya tekuni yang terkait dengan gereja saya tekuni manajemen gereja organisasi sumber daya manusianya pastoralnya ya macam-macam saya gini yang terkait dengan usaha yang masih saya dipercaya sebagai komisaris setiap waktu saya baca buku perbankan juga disitu dengan target-targetnya seperti itu nah jadi ada aspek-aspek yang saya mesti penuhi disitu ya nah jadi itulah goal setting yang saya buat setiap tahun jadi akhir tahun bu mau menjelang awal tahun itu 00 itu jam 00 mau pindah tahun saya sudah punya goal setting itu saya bawa kepada Tuhan Tuhan inilah goal setting saya kiranya Tuhan berkenan memberkati dan membuat tahun yang akan datang saya lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya begitu wow itu luar biasa sekali rupanya menjaga keseimbangan ini sangat penting kata kuncinya goal setting goal setting goal setting spiritual goal setting yang sosial goal setting pengembangan diri wah ini sangat komprehensif sekali ya pantasan dipakai Tuhan dengan luar biasa ya karena ternyata karunia talenta kita pun itu harus bertambah-tambah ya pengetahuan bertambah-tambah nah ini kan kesempatan-kesempatan ternyata tergantung kepada kita juga ya menggunakan goal settingnya itu apa tapi Pak Gide gini kita kan hidup di dalam dunia serba canggih teknologi tinggi di satu sisi ada percepatan teknologi di sisi yang lain kita tertinggal dalam banyak hal nah sehingga memunculkan banyak sekali tantangan bagi Pak Gide tantangan ini apa ya Pak yang jelas adalah tantangan kita saat ini dan ke depan di depan mata adalah perubahan kecepatan teknologi nah oleh sebab itu saya harus berjuang secara maksimal untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan ini zaman sekarang kita sebutlah dengan yang namanya AI nah jadi saya juga mesti belajar saya menghindari perkataan yang namanya saya sudah terlalu tua untuk belajar apa perubahan teknologi saya berusaha untuk belajar saya bertanya kepada anak-anak muda yang jauh lebih pandai lah tentang teknologi ini jadi saya mesti berubah dalam hal itu nah karena perubahan ini apabila saya dapat menyesuaikan diri itu bermanfaat untuk membantu pekerjaan saya sehari-hari misalnya sebagai seorang gembala sangat membantu sebagai seorang yang masih berkecimpung di dalam keuangan juga banyak membantu juga termasuk mengajar kan begitu bu ya juga banyak sekali membantu nah tantangan kedepannya seperti itu yang kedua saya melihat tantangan kedepannya bagaimana mengelola sumber daya manusia yang notabene ini 60% lebih dari kaum millennial ini tantangan yang berat kenapa karena karakteristiknya juga berbeda dengan angkatan saya oleh sebab itu saya juga harus belajar bagaimana memberdayakan kelompok millennial yang jumlahnya 60% lebih bahkan saya pernah baca bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2045 yang terdiri dari kelompok millennial 67% kalau kita berhasil mengatasi tantangan ini Indonesia akan tampil sebagai negara pemenang dan juga kita secara pribadi dan juga gereja yang Tuhan percayakan akan tampil sebagai pemenang di situ bahkan tantangan-tantangan yang lain lagi adalah justru tantangan ekonomi ada tantangan sosial politik ada tantangan di bidang yang lainnya lagi nah ini bagaimana kecepatan kita menyesuaikan diri untuk mengatasi tantangan itu nah ini dibutuhkan effort kerja yang sungguh-sungguh mau berubah dan itu tidak nyaman tapi gini tantangan ini kan sebuah fakta sebuah realitas tantangan kan kita tidak boleh hindari tetapi tantangan harus dihadapi tantangan harus diselesaikan jadi sebetulnya tantangan ini kan bukan sesuatu yang perlu ditakutkan ya Pak Gede betul sekali betul Bu tantangan harus dihadapi bahkan kalau saya sering mengatakan kepada teman-teman tantangan harus ditaklukkan ini menarik ini tantangan harus di tadi yang selalu akan ada itu kan perubahan perubahan dan perubahan itu akan selalu menjadi tantangan bagi kita seperti tadi tantangan teknologi AI mungkin nanti percepatan dari tantangan karena teknologi akan akan makin cepat kita yang harus adjust terhadap rahasia yang lain Bapak kalau di dalam dunia pengembalaan untuk menghadapi berbagai tantangan ada gak rahasia yang lain yang Bapak temukan ya tentu adalah memberi pertama adalah mengedukasi diri sendiri tapi yang kedua setelah kita mengedukasi diri sendiri adalah mengedukasi siapa yang ada di sekeliling kita contohnya para pelayan jemaat yang membantu dalam pengembalaan kemudian mengedukasi seluruh jemaat Tuhan supaya mereka juga mampu untuk mengatasi tantangan tersebut contoh seperti yang kita lewati bersama-sama masa COVID bagaimana setelah kami diedukasi kami mengedukasi kepada jemaat bagaimana melakukan adjustment terhadap marketing strategik yang dahulu menjual dengan cara konvensional setelah diedukasi menjual secara online digital digital nah itu pun variannya banyak ada dengan tiktok ada dengan youtube ada dengan facebook instagram dan bermacam-macam dan itu terus variannya berkembang nah bagaimana peran gereja itu mengedukasi jadi intinya setiap tantangan pasti ada kesempatan nah ini menarik tadi kita bicarakan panjang lebar kesempatan kesempatan disebelahnya tantangan berarti kan biasanya harus berjalan bersama-sama wah ini menarik sekali jadi sebetulnya tantangan ini tidak perlu harus ditakuti tidak perlu ditakuti setiap ada tantangan berarti ada kesempatan ada kesempatan nah berarti tadi kalau bapak katakan kata kuncinya mau belajar gitu ya jadi manusia pembelajar tentu saja ini sangat menarik sekali Pak Gede karena bapak kan adalah seorang praktisi di pendidikan ekspektasinya Pak Gede sebagai ketua senat STTBI juga dengan STT sebagai sebuah lembaga pendidikan Pak yang berdiri di antara kesempatan dan tantangan apa sih harapan-harapan bapak ya saya sebenarnya berharap kepada produk dari sekolah tinggi teologi betel petamburan ini agar produknya itu sesuai dengan yang diperlukan di masyarakat kebutuhan market kebutuhan pasar contoh dibutuhkan oleh gereja masa kini nah jadi STT memberikan tambahan edukasi menghadapi perubahan gereja yang masa kini kemudian yang kedua adalah perubahan juga kondisi masyarakat yang ada di daerah kalau dipanggil sebagai seorang misionaris dipanggil sebagai seorang penanam atau perintis gereja atau dipanggil juga sebagai gembala atau jawatan-jawatan yang lainnya nah produknya itu siap untuk memenuhi kebutuhan itu itu harapan harapan saya nah sehingga kurikulum yang ada di STT mestinya ada tambahan-tambahan yang membuat produknya ini dapat diterima oleh masyarakat yang sekarang ada begitu kira-kira secara praktis ini Pak Gede yang realitas gereja kini dan masa depan dengan teknologi yang sangat canggih ini kira-kira produk seperti apa yang dihasilkan oleh STT yang bisa menjawab kebutuhan di gereja yang pertama adalah bahwa setiap produk itu mampu untuk mengoperasikan yang disebut dengan era digitalisasi itu mereka harus mampu karena gereja-gereja yang hari-hari ini terus bertumbuh tidak pernah terlepas daripada itu nah yang kedua adalah mampu untuk mengembangkan kemampuan dalam konteks apa penginjilan masa kini nah dengan digitalisasi mereka dapat melakukan penginjilan tanpa batas sampai ke ujung-ujung bumi dengan online ini bu ya kemudian melakukan metode pengajaran juga tidak terbatas tidak hanya on-site saja tapi juga online nah artinya itu dari semua aspeknya ini mesti ditingkatkan bu ditingkatkan nah yang juga tidak kalah pentingnya adalah ada keterampilan lain yang mendukung contoh ada keterampilan keuangan memanajemeni keuangan karena ini dibutuhkan kemudian diperlu juga ditingkatkan yang untuk keseharian contohnya bertani beternak perikanan berkebun itu perlu juga di upgrade dari mereka sehingga pada waktu mereka melakukan penugasan Tuhan sebagai seorang misionaris sebagai seorang gembala baik di daerah maupun perkotaan mereka tidak akan pernah kehilangan hikmat mereka justru akan banyak dapat hikmat dari situ jadi alumni-nya mesti pelayanan kontekstual di mana dia ditempatkan dan STT harus memodernisasi kurikulum dengan metode pengajarannya ini yang terakhir di antara kesempatan dan tantangan apa sih yang Bapak harapkan bagi khususnya bagi pejabat di gereja battle Indonesia ya saya ingin menularkan sebenarnya dengan kawan-kawan ya setidak-tidaknya kawan-kawan itu dapat melihat tantangan yang ada sekarang itu sebagai jembatan untuk menuju kesempatan apa saja perubahan jadi yang pertama mampu untuk melihat tantangan menjadi sebuah kesempatan apa saja nah yang kedua mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat setiap tantangan yang kita hadapi menjadi sebuah kesempatan nah yang ketiga terus bertumbuh jadilah pembelajar seumur hidup selama kita ini hidup sehingga endingnya adalah kita mampu untuk melakukan penugasan Tuhan dengan baik dengan maksimal di bidang kita masing-masing begitu Bu terima kasih banyak Pak Gede terima kasih Ibu podcast komunitas demikian percakapan kami tantangan di dalam kehidupan akan senantiasa ada tetapi bagaimana tantangan itu menjadi sebuah kesempatan dimana kita bisa mengupgrade diri mengupgrade seluruh talenta demikian juga dengan kapasitas yang kita punya dengan demikian kita hidup menjadi efektif dan hidup berdaya bermanfaat bagi banyak orang selamat menggunakan kesempatan dan som-som tantangan untuk Anda lebih maju Pak Gede kami punya ada tanda mata dari Pentecostal podcast mohon diterima terima kasih Tuhan memberkati salam ikrais dan salam sahati Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati